Tak terima sumur bor minyak ilegal ditertipkan dan ditutup oleh pihak kepolisian, ratusan masa membakar pos milik salah satu perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di kawasan Bayung Linjer, kecamatan Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, hingga rata dengan tanah. Mirusnya, aksi pembakaran saat itu juga diduga sedang dijaga beberapa oknum aparat yang sedang melakukan pengamanan karhutlah di area dekat perusahaan tersebut. Pelaku yang punya peran cukup signifikan berkait dengan peristiwa pembakaran yang kita sudah tangkap beberapa hari yang lalu ya. Jadi mohon maaf ini memang kita juga karena masih mengembangkan pelaku-pelaku yang lain. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan dari Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan serta Satres Krim Polres Musi Banyu Asin menangkap tiga orang yang terlibat pembakaran pos pengamanan tersebut. Dari ketiga tersangka berinisial I, J, dan K yang berperan menghiramkan minyak ke pos penjagaan agar terbakar. Polisi mengamankan satu dirijen berisikan minyak bensin serta korek api dan kain yang digunakan untuk meleparkan api ke dalam pos agar terbakar. Menurut Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Tony Hermanto, motif pembakaran pos penjagaan milik perusahaan swasta HTI di Musi Banyu Asin lantaran para pelaku hendak masuk kembali ke lokasi sumur-sumur minyak ilegal yang ditutup polisi. Namun, akses jalan masuknya melalui pos penjagaan perusahaan HTI tersebut. Dan kami tegaskan di sini sebagai aparat penegak hukum bahwa tidak boleh ada kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat pelaku kejahatan yang berlindung di masyarakat itu sendiri. Artinya memprovokasi mereka untuk melakukan tindak kejahatan lagi. Padahal kegiatan ilegal dari lingkungan adalah kejahatan. Dan makanya kalau mereka melindungi, memprovokasi masyarakat untuk menggerakkan ini lagi, ya tentunya ini sekali lagi negara tidak boleh kalah dengan para pelaku kejahatan. Kita sudah lakukan sosialisasi, apabila-apabila yang kami lakukan, tetapi ini bukan solusi bagi mereka untuk melakukan amuk dengan membakar pos. Jadi persoalannya tentu mereka akan bertanggung jawab secara hukum terhadap apa yang mereka lakukan. Karena dilarang masuk oleh petugas kaman perusahaan, sejumlah pelaku marah dan memprovokasi masyarakat hingga ratusan masyarakat ikut serta untuk melakukan penyerangan dan pembakaran. Beruntung dalam insiden tersebut, tak ada korban jiwa, melainkan hanya kantor pos penjagaan milik perusahaan yang terbakar tanpa sisa. Sebelumnya tim gabungan dari TNI Polri beserta sejumlah instansi terkait melakukan penutupan 998 sumur bor minyak ilegal yang berada di kawasan bayang rincir Musibanyo Asin, Sumatera Selatan. Penutupan aktivitas ilegal drilling tersebut lantaran dianggap merusak lingkungan sekitar dan rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dalam penutupan itu, polisi mengamankan sejumlah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Musibanyo Asin, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Aprian Syah, PBTV mengabarkan.